Audio Jungle Seorang wanita curhat melalui akun TikTok karena menjadi korban begal. Saat lapor ke polisi, dia mengaku justru dimintai uang. Unggahan tersebut akhirnya viral. Pemilik akun TikTok itu mengaku motornya dibegal di kawasan Hegarmanah, kota Bandung, pada Jumat 22 September malam. Dia lantas menggunakan aplikasi Facebook untuk melacak keberadaan motornya. Benar saja, dia menemukan unggahan penawaran sepeda motor yang sangat mirip dengan miliknya yang hilang. Sehari usai pemegalan, dia mendatangi kantor polisi untuk melapor. Namun, saat melapor, wanita yang menjadi korban begal itu justru dimintai uang. Dia kemudian menawarkan uang 200 ribu rupiah yang kemudian naik menjadi 500 ribu rupiah. Hanya saja, petugas itu tidak mau dan meminta uang 1 juta rupiah. Tapi karena aku belum ada uangnya jadi aku tunda besok aja ke Garutnya. Tapi belum ganti hari, pas dicek lagi ternyata udah kejual motornya ke orang, ucapnya. Unggahan akun di TikTok pun viral dan mendapat ribuan reaksi dari warganet. Kapolsek Sukasari Kompol Darmawan menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti informasi viral itu. Bahkan, Propampol Restabes Bandung juga sudah turun tangan. Saat ini, petugas polisi yang diduga meminta uang itu tengah menjalani pemeriksaan. Ini masih dimintai klarifikasi oleh teman-teman Propampol Restabes. Dimintai keterangan dulu, nanti hasilnya disampaikan lah, kata Darmawan. Meski demikian, dia menduga ada salah paham antara pelapor dengan polisi yang bertugas sebagai penyidik unit reskrim Polsek Sukasari itu. Mungkin antara penyidik dan dia itu salah komunikasi. Kami pun tidak meminta sepeser pun sampai detik ini, gak minta uang sepeser pun. Mungkin salah komunikasi karena mungkin anggota ini kan tempatnya jauh di Cihanjuang. Mungkin anggota menyampaikan jauh atau apa, kita klarifikasi intinya, pungkasnya.